Siang Yuan mengambil kopinya dan menyuruh Su Yansi untuk minggir dan katakan yang sebenarnya tentang lici ke semua orang. Su Yansi langsung memberi tahu ke semuanya kalau pelaku telah ditemukan yaitu tukang reparasi dan tidak ada hubungannya dengan lici. Dan saat lici sudah berada di sana, Su Yansi menyuruhnya tenang dan akan mengirimkan kotak surel ke semua orang. Namun lici yang sudah terlanjur marah bilang kalau jangan berpura-pura baik, kalian semua ingin menegakkan keadilan untukku. Namun sebenarnya kalian mengharapkan aku pergi dari sini dan memberi tahu semua kalau tidak ingin lagi berada di tempat bobrok ini dan langsung meninggalkannya. Gao Leng yang melihatnya menyusulnya. Gao Leng meminta maaf karena mencurigainya telah memasang kamera itu dan lici mengatakan kalau mengejarnya apa untuk bilang hal ini saja. Gao Leng meminta untuk menghapus foto Chen Su karena Chen Su adalah pacarnya. Namun lici menantang bagaimana kalau aku tidak mau. Apa kau berpikir Chen Su menyukaimu? Lici juga bilang kalau Gao Leng adalah pria yang bergantung pada wanita. Gao Leng sudah kelihatan marah dan lici malah menambah dengan mengatakan jangankan pacaran walaupun menikah hubungan kalian juga belum tentu langgeng. Mendengar itu Gao Leng tidak kuat menahan diri dan memukulnya. Mereka berkelahi dan membuat karyawan di sana melihatnya. Chen Su datang untuk melerainya dan menyuruh lici ikut dengannya membawa ke ruangan Su Yansi. Dan saat keluar Gao Leng sudah menunggunya karena dia menarik lici. Chen Su sudah kelihatan marah karena sudah berjanji akan menyelesaikannya dengan baik dan tidak melampiaskan seperti kekanak-kanakan. Dan saat Gao Leng mau menjelaskan, Chen Su tidak kuat dan mengakhiri hubungannya dengan Gao Leng. Sementara itu Yin Yin ditelepon pamannya dan diskors karena menganggu orang direktur yang Pamannya sendiri bilang tidak tahu hubungannya dengan yang pingsan, namun jika dia membelanya berarti kau tidak boleh mengganggunya. Mendengar itu Yin Yin bilang kalau dirinya bukan nomor satu di perusahaan lagi dan pamannya tidak menjawab dan langsung menutup teleponnya. Siang Yuan yang tengah sendirian dihampiri Gao Leng, dia memberitahu dan menunjukkan ponselnya kalau kejadian ini sudah sampai ke kantor pusat dan sebenarnya Chen Su mengetahuinya namun tidak bilang padanya. Siang Yuan mengatakan kalau Chen Su dari kota kecil dan berhasil diterima kuliah di Shanghai, dia juga bekerja sangat keras untuk meningkatkan target penjualan dan bukankah dia ingin dipindahkan kembali ke kantor pusat di Shanghai supaya bisa menetap di Shanghai. Namun perkelahianmu dengan Li Chi telah memecahkan cerminnya, orang-orang mulai menyangkal kerja kerasnya karena semua serpihan kaca itu. Jika kau dapat berdiri di posisinya dan lebih memikirkan perasaannya, kau tidak akan melakukan hal ceroboh seperti itu. Dan saat Siang Yuan mau meninggalkannya dia berpesan ke Gao Leng jangan pernah memecahkan cermin orang lain, apalagi orang seperti Chen Su. Keesokan harinya Gao Leng bertemu dengan Li Chi di kantor dan lagi-lagi Li Chi memancing emosinya dengan membahas Chen Su. Apalagi Chen Su memutuskannya, Gao Leng yang sudah marah ingin memukulnya lagi namun Siang Yuan yang kebetulan melihatnya berteriak dan memanggil Chen Su dan membuat Gao Leng memeluk Li Chi. Melihat itu Siang Yuan tertawa dan Gao Leng pergi ke ruangannya. Tiba-tiba Siang Yuan ditelepon orang yang ingin meminta desain sistem navigasi kargo dengan cepat karena waktunya tinggal beberapa hari lagi dan apakah berjalan lancar karena memiliki jadwal yang padat dengan pabrik dan menyuruhnya mengirim sebelum batas waktu. Mendengar itu Siang Yuan menyuruhnya tidak masalah dan tenang saja. Setelah menutup panggilannya Siang Yuan yang melihat Sun Yan Si baru datang kerja langsung ke ruangannya. Siang Yuan bertanya kapan desain sistem navigasi selesai. Su Yan Si memberitahu kalau sebagian sudah selesai tapi fungsi pendukung keamanan masih dalam tahap penyelesaian. Su Yan Si mengira kalau mereka pasti sudah menanyakannya dan menyuruh Siang Yuan untuk menyampaikan ke mereka kalau tiga hari lagi desainnya sudah selesai. Saat Siang Yuan mau keluar, Su Yan Si meminta menemani dia besok untuk menguji sistem sisi kendaraan. Saat Li Qi ingin naik lift, di dalam sudah ada Li Qin dan dia menanyakan pengembangan sistem kargo yang sudah selesai. Kemudian Li Qin memberitahu kalau perusahaan mengutamakan pasar navigasi mobil dan untuk saat ini sebagian besar kekuasaan masih di tanganku. Namun jika mereka berhasil, perusahaan Felin akan beralih ke pasar navigasi truk dan pelanggan yang telah dikumpulkan sebelumnya akan sia-sia. Li Qin bilang kalau Siang Yuan benar-benar ambisius, Jangan sampai dia menduduki posisi di atasku. Mendengar itu Li Qi tersenyum dan memberitahu kalau mempunyai ide dan langsung membisikkan di telinganya. Kemudian Li Qin menyerahkan semuanya kepada Li Qi. Su Yan Si dan Siang Yuan sedang menguji sistem navigasi truk bersama di salah satu jalan pegunungan. Setelah selesai mereka mau menginap di salah satu hotel di sana, dan saat mau memesan kamar, pemiliknya bilang belum sempat mengubahnya dengan menunjukkan tulisan di papan, dan mereka memesannya. Siang Yuan melihat model tempat sikat gigi yang lucu dan bertanya bagaimana fungsinya dan saat pemilik itu menjelaskannya, Siang Yuan tertarik dan membelinya satu. Pemilik itu menawarkan model yang lain ke Su Yan Si dan bilang kalau model ini adalah pasangannya. Mendengar itu Su Yan Si juga membelinya. Siang Yuan membawakan minuman saat Su Yan Si bekerja karena tidak memperhatikan kesehatannya saat sedang bekerja. Bahkan Siang Yuan tidak menyadarinya saat di sekolah dulu karena begitu mudah meraih ranking pertama dan sejak kapan menjadi begitu giat, apa saat mulai bekerja. Su Yan Si tersenyum dan bilang kalau sekarang tujuan kali ini sedikit berbeda dan saat menanyakan tujuannya. Siang Yuan terdiam, Su Yan Si melanjutkan bilang juga Gao Leng, Yuzi dan yang lainnya dan juga karena sebagai ketua tim. Dan saat Siang Yuan mau naik ke truk, Su Yan Si membantu memegang tangannya. Sisa satu hari lagi sebelum sistem diserahkan, Su Yan Si memimpin saat rapat dan menjelaskannya ke semuanya. Siang Yuan juga membawakan makanan ke mereka yang telah bekerja keras dan lembur. Siang Yuan juga tidak lupa memberikannya ke Su Yan Si meskipun hanya sisa dari mereka. Hari sudah pagi, Su Yan Si keluar dari ruangannya dan melihat mereka semua tertidur di meja kerjanya masing-masing. Hanya ada satu orang yang masih terjaga dan Su Yan Si menyuruh Li Chi untuk menyelesaikan draft finalnya. Melihat Su Yan Si kembali ke ruangannya dan tidur, Li Chi tersenyum. Keesokan harinya Li Chi yang melihat Siang Yuan sibuk menelepon, merasa itu adalah kesempatan yang bagus untuk mengalihkan dan langsung bergegas meminta tanda tangannya. Siang Yuan mengacukannya hingga Li Chi terus mendesaknya untuk tanda tangan, dan saat mendapatkannya dia langsung ke meja kerjanya dan langsung mengirimkannya ke pabrik yang memesannya. Siang Yuan langsung memeriksa gambar yang dikirim ke pabrik oleh Li Chi membuatnya tersenyum karena akhirnya keburu juga. Di tempat lain Li Chi memberitahu Li Qin kalau sudah mengirim ke pabrik dan Su Yan Si tidak mengetahuinya karena tidak mengirimkan salinannya kepadanya dan produk hasil kerja Siang Yuan ini pasti akan gagal total. Sementara itu Siang Yuan sudah memesan Grab dan saat Su Yan Si datang bertanya kenapa tidak membawa mobil hari ini dan Su Yan Si mengatakan tidak baik mengemudi sendiri setelah lembur semalaman. Siang Yuan bilang kalau sudah bekerja keras hari ini, gambar untuk produksi juga sudah dikirimkan ke pabrik. Su Yan Si yang mendengar itu langsung terkejut dan memeriksa ponselnya karena belum menerima surelnya. Biasanya sebelum dikirim, tim teknik selalu mengirimkan salinan surelnya dulu. Merasa ada yang tidak beres, Su Yan Si menyuruh Siang Yuan membatalkan pesanan taksi dan kembali ke kantor untuk memeriksa ulang surelnya. Setelah memeriksanya, Su Yan Si mengatakan kalau gambarnya yang dikirim salah dan bertanya ke Siang Yuan jam berapa mengirimnya. Siang Yuan mengatakan sekitar pukul 3 sore, Su Yan Si melihat jam dan menyuruh Siang Yuan menghubungi pabrik. Su Yan Si bilang bisa merubah gambarnya dan akan mengirimkan gambar yang benar. Su Yan Si langsung memeriksa gambar yang dikirim adalah versi 1,3 sementara kemarin yang dikerjakan adalah versi 1,8 dan jelas Su Yan Si dan Siang Yuan tahu siapa dalangnya dibalik semua ini. Keesokan harinya Li Chi datang dan mendengar obrolan Zhang Jun dan Xin Tian Yu kalau gambar yang dikirim ke pabrik bermasalah dan untung Sun Yuan Si menyadarinya dan menggantinya tepat waktu. Mendengar itu Li Chi langsung ke meja kerjanya untuk memeriksa. Siang Yuan datang ke mejanya dan memberikan gambar dan menyuruhnya menjelaskan, namun Li Chi pura-pura tidak tahu dan tidak mengakuinya. Menurut Li Chi kalau ada yang salah dengan dokumennya mungkin adalah kesalahannya namun jangan lupa sebelum mengirimkannya, Siang Yuan mendatanganinya dan kenapa tidak memeriksanya dulu. Li Chi menyebut Siang Yuan tidak mengerti teknik dan tidak membaca dokumen, itu sebabnya tidak bisa menemukan tepat waktu dan tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Su Yan Si. Jika diselidiki lebih dalam lagi, kita berdua akan sama-sama disalahkan. Namun yang sebenarnya terjadi adalah saat itu bukan sepenuhnya salah Siang Yuan karena setelah mendapat tanda tangannya, Li Chi merubah angka 8 ke angka 3 sebelum mengirimkannya. Su Yan Si juga memanggil Li Chi dan bilang wajar kalau Siang Yuan tidak mengerti tapi kau adalah staff teknik, mana mungkin tidak bisa membedakan versi 1,3 dengan versi 1,8. Li Chi dengan tersenyum mengatakan cepat sekali menemukan alasan untuk membela kekasihnya itu, namun Li Chi bilang kalau Siang Yuan yang mendatanginya sendiri dan kini aku yang jadi kambing hitam. Kemudian Li Chi menantangnya dengan bilang apa yang ingin kau lakukan terhadapku dan memberitahu jika benar ada masalah, Siang Yuan juga tidak akan lepas dari tanggung jawab dan dengan menatapnya Su Yan Si bilang silahkan mencobanya. Setelah Siang Yuan menyadarinya dia memberitahu Su Yan Si ingin mengeluarkannya dari tim dengan menunjukkan bekas coretan yang disengaja dirubah dan hanya saja belum menemukan buktinya. Dia juga sudah memeriksa performa kerjanya yang jarang berinteraksi dengan teman dan progresnya lambat dan tidak cocok untuk tim ini. Su Yan Si mengatakan kalau masalah ini harus dilaporkan ke kantor pusat dulu, karena Li Chi juga punya hubungan baik dengan Li Qin jadi tidak mudah untuk memindahkannya. Su Yan Si kemudian menyuruh jangan mengatakan rencana mengeluarkan Li Chi ke siapapun dan akan mengurusnya masalah ini sendiri. Kemudian Su Yan Si juga bilang kelakau akan mengerti jika tidak ada yang bisa dilakukan. Lebih baik mengikuti arus. Mendengar itu Siang Yuan dengan kesal bilang kalau omongannya tentang tanggung jawab adalah omong kosong belaka dan langsung meninggalkannya. Su Yan Si bertemu Siang Yuan di supermarket namun dia mengacukannya dan bahkan saat mau beli roti, Siang Yuan membelinya lebih dulu. Dan saat di kantor Qin Qin heran kenapa membeli semua makanan yang disukai Su Yan Si, Siang Yuan melihat Su Yan Si dengan kesal. Siang Yuan menunggu Direktur Li untuk mengatakan langsung kalau akan mengeluarkan Li Chi dari Departemen Teknik namun Direktur Li bilang kalau Su Yan Si lebih dulu mengatakannya bahkan menunggu di depan rumahnya dan kebetulan Li Chi yang juga berada di sana tahu apa yang mereka bicarakan. Siang Yuan langsung berlari dan ke ruangan Su Yan Si mencarinya namun di sana hanya ada Gao Leng dan memberitahu kalau Su Yan Si akan pergi. Siang Yuan berpikir kalau Su Yan Si dipecat likin namun Gao Leng bingung omong kosong apa ini karena Su Yan Si akan melakukan perjalanan bisnis seminggu ke Shanghai. Sementara itu Su Yan Si mengatakan ke Li Chi kalau mengeluarkannya dari tim adalah keputusannya sendiri dan jangan mencari Siang Yuan. Namun Li Chi mengatakan kalau jangan menyisakan makanan yang enak untuk dimakan terakhir yang artinya jika menyisakan stroberi untuk dimakan terakhir maka cepat atau lambat orang lain akan merebutnya. Mendengar itu Su Yan Si mengatakan jika memang milikku tidak ada yang akan merebutnya. Siang Yuan meminta data Li Chi dan juga kehadirannya selama 3 tahun terakhir. Kemudian Siang Yuan menelpon kakeknya untuk meminta bantuan. Siang Yuan lalu memberitahu karyawan yang bernama Li Chi dan menjelaskan kinerja yang buruk dan merugikan tim selama beberapa tahun dan ingin mengeluarkan dari Departemen Teknik. Kakeknya yang tahu kalau dia bawahan Li Qin menyuruhnya bicara ke Li Qin. Namun Siang Yuan bilang kalau bicara pada Li Qin ada gunanya, dia tidak akan bertahan di perusahaan selama itu. Kemudian Siang Yuan bilang ingin merombak timnya, Siang Yuan ingin setiap orang yang bekerja di bawahanku akan diperlakukan secara adil dan setiap upaya mereka harus mendapatkan hasil. Mendengar itu kakeknya mengatakan kalau kesempatannya sangat kecil dan Siang Yuan menutup teleponnya. Tiba-tiba Li Qin datang menemui Siang Yuan karena ingin dipindahkan dan berkata kalau Siang Yuan lebih enerjik dari Chen Su. Siang Yuan mengatakan kalau dari kecil sudah terbiasa dikejar anjing tetangga sampai berlari dan berteriak jadi sudah tahu betapa enerjiknya aku dan punya temperamen yang buruk saat anjing biasa mengejarku. Kemudian dia memperingatkan Li Qin kalau perusahaan membayarnya untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan dan makan gaji buta. Li Qin tersenyum dan memberi tahu kalau lebih suka bujukan daripada perintah, seperti memohon mengajaknya nonton dan makan juga merayunya daripada melarangnya karena Li Qin mengaku mempunyai jiwa pemberontak. Semakin dilarang maka semakin ingin melakukannya. Kemudian Li Qin dengan marah mengatakan kalau Siang Yuan tidak berguna karena tidak menyadari bahwa telah menukar gambar itu dan langsung pergi. Karena Siang Yuan berada di ruangan Siang Yuan ingin membaca buku master bahasa pengrograman biar sehebat Siang Yuan sampai berandai-andai. Siang Yuan tertawa dan kemudian membacanya dengan semangat namun karena capek dia malah mengantuk karena terlalu sulit. Tiba-tiba ada panggilan dari kurir paket yang memberi tahu kalau paketnya sudah datang dan Siang Yuan menyuruhnya meletakkan di depan pintu. Namun saat mengakhiri panggilan malah tidak sengaja menekan nama Su Yansi di panggilan. Saat Su Yansi menjawab panggilannya, Siang Yuan terkejut dan langsung minta maaf dan memberi tahu kalau salah tekan dan membuat Su Yansi tersenyum. Siang Yuan kemudian ingin meminjam buku bahasa pengrograman C dari awal sampai mahir milik Su Yansi. Mendengar itu Su Yansi tertawa dan bertanya apa kau mengerti. Siang Yuan menjawabnya kalau Su Yansi juga tidak mengerti dari lahir. Kemudian Su Yansi menyuruhnya belajar yang giat dan berpesan jangan bertingkah seperti anak kecil dan jangan mencari masalah dengan orang lain selama Su Yansi tidak ada karena tidak ingin membereskan masalahnya saat pulang nanti. Siang Yuan langsung menutup teleponnya karena mengira dirinya tidak ada kerjaan sampai-sampai dia malas untuk membacanya lagi dan tidak ingin membaca. Saat Siang Yuan ingin makan dan menuangkan kuahnya, Siang Yuan masih penasaran membacanya dan karena dia tidak melihat saat menuangkan kuahnya, membuat kuahnya menyemprot ke baju Su Yansi. Sadar kalau kuahnya tidak pas ke makanannya membuatnya terkejut dan saat melihat baju Su Yansi juga terkena, Siang Yuan langsung panik. Saat tengah malam, Su Yansi tidak bisa tidur karena teringat kata-kata lici. Kemudian Su Yansi menelpon Gao Leng yang sedang tidur dan menyuruhnya untuk mengawasi Siang Yuan dan memberitahunya jika terjadi masalah. Gao Leng yang risih dan terbangun karena ditelepon malam-malam hanya untuk mengatakan itu menutup teleponnya. Su Yansi menelponnya lagi namun Gao Leng tidak mengangkatnya. Keesokan harinya, Siang Yuan melihat Gao Leng mengantuk, menghinanya dengan mengatakan apakah habis menangkap hantu semalam. Gao Leng hanya melihatnya dengan kesal. Kemudian ada pesan dari Su Yansi dan menanyakan Siang Yuan sedang apa. Gao Leng langsung memfotonya dan mengirimkannya ke Su Yansi. Su Yansi yang melihatnya langsung tersenyum, kemudian Chen San datang dan memberitahu Su Yansi kalau baru saja bertemu Direktur Lin dan Direktur Chen dari perusahaan Kaeseng yang bertanya tentang Su Yansi karena ingin tahu lebih banyak tentangnya. Saat Su Yansi bertanya yang pingsan, Chen San memberitahu kalau sudah lama berbisnis dengannya tapi belum bertemu dengan Presiden Direktur yang berumur 70-an ini dan tidak mau melepas haknya yang artinya Presiden Direktur segera menemukan penerusnya. Chen San mengatakan kalau putra dan menantunya sudah meninggal dan menyisakan cucu-cucunya namun kedua anak ini tidak ada ketertarikan dengan perusahaan, yang satu suka bermain para layang dan yang satu suka bermain game. Menurut Chen San, Tuan tidak akan menyerahkan perusahaannya ke orang lain karena sudah bertahun-tahun untuk mencapai kesuksesan ini. Kemudian Chen San berpura-pura bertanya bagaimana performa anak baru itu dan Su Yansi mengatakan kalau Siang Yuan cukup cerdas dan kalau serius belajar seharusnya bisa, mendengar itu Chen San menyuruhnya menjaganya. Su Yansi bertanya apakah mengenalinya dan Chen San memberitahu kalau Siang Yuan adalah anak gurunya, ibunya adalah seorang ahli dari sistem navigasi satelit global dan waktunya dihabiskan di laboratorium jadi tidak sempat untuk menjaganya. Siang Yuan diasuh kakek neneknya sejak kecil. Chen San juga bilang kalau Siang Yuan anak yang pintar saat kecil karena pernah ikut kompetisi ilmu pengetahuan luar angkasa anak-anak pada umur 5 tahun dan menjuarainya dengan menjawab pertanyaan dengan cepat dan membuat anak belasan tahun di sana tercengang. Kemudian Su Yansi teringat sesuatu saat masih kecil pernah dikasih sesuatu oleh anak perempuan. Su Yansi kemudian bilang kenapa kecerdasannya terlihat biasa sekarang. Kembali ke perusahaan Wei Lin, Siang Yuan bersemangat dan senam sebelum membaca buku itu lagi. Namun setelah beberapa menit membaca dia mengantuk lagi dan Gao Leng yang ditugaskan Su Yansi merekamnya dan langsung mengirimkannya ke Su Yansi. Su Yansi yang masuk kamar terkejut karena di kamar ada seseorang selain dirinya dan dia memberi tahu kalau pihak penyelenggara mengatur untuk sekamar dan kemudian memperkenalkan diri. Su Yansi yang mendapat pesan dari Gao Leng langsung melihat video Siang Yuan sedang belajar buku itu langsung tersenyum. Kemudian Su Yansi menelponnya. Saat Siang Yuan mengangkatnya, Su Yansi bertanya bagaimana belajar pengrogramannya dan Siang Yuan dengan percaya diri bilang cukup bagus dan hampir menyelesaikannya. Mendengar itu Su Yansi bilang tidak butuh bantuannya lagi dan akan menutupnya. Namun tiba-tiba Siang Yuan ingin bertanya ada masalah di dalam prakteknya dan fungsinya. Su Yansi menebak kalau Siang Yuan masih membaca di bab pertama dan langsung mengajarinya praktek dengan membuka laptopnya. Siang Yuan langsung menekan loudspeaker dan menjalankan komputernya. Siang Yuan mengikuti semua arahan yang diberikan Su Yansi dan berhasil bergerak dan membuatnya senang karena sebentar lagi akan menguasainya. Dan tiba-tiba saat sudah selesai komputernya berubah menjadi gambar hati yang bergerak. Siang Yuan sampai memfotonya dan terus melihatnya saat mau tidur. Keesokan harinya Siang Yuan ditelepon kakeknya untuk memberitahu kalau Li Qi sudah dipindahkan ke bagian logistik. Kakeknya juga sudah menyampaikan surat penunjukan untuk pengangkatan Siang Yuan menjadi kepala departemen teknis karena kepala departemen teknik yang dulu dipindahkan yang pingsan ke kantor pusat. Siang Yuan bingung kenapa yang pingsan memutuskannya sendiri tanpa meminta izin ke kakeknya. Siang Yuan berpikir kalau hubungannya nanti akan renggang dan langsung mengatakan ke kakeknya merekomendasikan orang yang layak yaitu ketua tim satu namun kakeknya langsung tidak menyetujuinya karena posisi ini penting dan harus Siang Yuan orangnya. Siang Yuan tidak yakin karena bagaimana nanti untuk meyakinkan orang namun kakeknya bilang itu masalahnya sendiri dan mulai sekarang Siang Yuan adalah kepala departemen teknis dan harus belajar menangani hubungan atasan dan bawahan termasuk menjadi pemimpin tim dan kakeknya langsung menutup teleponnya. Siang Yuan langsung bergegas berangkat kerja dan saat di lift Siang Yuan masih memikirkan soal pengangkatannya karena merasa tidak enak sama Su Yansi kemudian Lu Dong juga masuk ke dalam lift dan merasa Siang Yuan telat Lu Dong ingin mengantarnya namun Siang Yuan menolaknya karena kantornya dekat taman industri dan akan naik taksi. Lu Dong bilang kalau perjalanannya searah ke taman industri dan tetap akan mengantarnya. Di perusahaan ternyata Su Yansi sudah pulang dari tugas ke Sanghai dan Gao Leng yang melihatnya bertanya apa tahu surat mutasi payang. Gao Leng mengira kalau selanjutnya yang akan diangkat menjadi kepala departemen teknik adalah Su Yansi karena menurutnya tidak ada saingannya. Gao Leng memberinya selamat karena Su Yansi punya pencapaian juga merasa Gao Leng terus bicara Su Yansi ingin mencarikan pekerjaan karena senggang dan membuat Gao Leng pergi. Dan saat masuk ke ruangannya Su Yansi melihat meja kerja Siang Yuan karena belum datang dan membelikannya minuman namun saat di luar Su Yansi melihat Siang Yuan yang tengah diantar Lu Dong dan membuatnya cemburu meninggalkannya. Siang Yuan yang melihatnya langsung memanggilnya dan berlari mengejarnya karena jadwal kedatangannya sore nanti. Su Yansi yang terlihat kesal bilang ke kantor untuk membeli tes susu. Kemudian Siang Yuan ingin mengatakan sesuatu dan Su Yansi menyuruhnya mengatakan dan berjanji tidak akan memukulnya. Mendengar itu Siang Yuan tidak jadi mengatakannya dan akan mengatakannya nanti. Su Yansi langsung memberikan tes susu ke Siang Yuan dan menyuruh membuangnya karena tidak enak namun saat Siang Yuan meminumnya bilang enak Su Yansi langsung melihatnya kemudian mengambilnya lagi. Siang Yuan menutupi kepalanya dan melihat keruangan Su Yansi karena sebentar lagi akan diadakan rapat pengumuman pengangkatan kepala Departemen Teknik. Su Yansi datang dan langsung memukul kepala Gao Leng karena sudah mengantar makanan dan mengobrol tapi belum pergi rapat. Kemudian Su Yansi melihat Siang Yuan namun Siang Yuan yang melihatnya langsung bersembunyi dan Su Yansi menarik Gao Leng. Kin Kin menyuruh Siang Yuan bergegas ikut rapat karena semua pimpinan akan datang untuk mengumumkan kepala Departemen Teknis yang baru namun Siang Yuan menyuruhnya meninggalkannya. Siang Yuan masuk paling terakhir saat rapat dan Direktur Li akan mengumumkan Kepala Departemen Teknik yang baru menilik pemberitahuan kepindahan Yang Wei Ping. Direktur Li akan menyebutkan kandidat yang akan mengambil alih Kepala Departemen Teknik dan semua tim teknik langsung melihat Su Yansi karena berpikir pasti Su Yansi yang akan diangkat. Dan saat Direktur Li menyebut Siang Yuan mereka semua terkejut termasuk Su Yansi. Direktur Li langsung memberi tepuk tangan dan menyuruh Siang Yuan memberi sambutan dan Siang Yuan langsung menyambutnya dengan informasi kalau Li Qi tidak akan ada di Departemen Teknik lagi karena sudah dipindahkan ke bagian logistik. Mendengar itu Li Qi langsung berdiri marah dan Li Qin melihatnya. Li Qin bertanya ke Siang Yuan apakah yakin Li Qi yang dipindah karena Direktur Li dan dirinya belum mengetahui informasi itu dan terlalu terburu-buru mengumumkannya saat rapat seperti ini. Siang Yuan langsung memberikan dokumennya ke Li Qin dan bilang mungkin tidak tahu tapi dokumen sudah dikirimkan ke semua pimpinan termasuk Direktur Li dan Anda namun dapat dipahami karena Anda tidak selalu berada di kantor selama 365 hari. Direktur Li bilang sudah mengetahuinya namun awalnya ingin membahas secara pribadi dengan Li Qin namun tidak disangka akan mengumumkannya saat rapat. Mendengar itu Siang Yuan memang memutuskan sendiri tanpa pertimbangan dan meminta maaf ke wakil Direktur Li Qin. Siang Yuan langsung menjelaskan alasannya karena sudah memberi kesempatan ke Li Qin namun tidak menghargainya dan bahkan sering melakukan kesalahan dan mengganggu rekannya selain itu dia juga mengancam pimpinan dan mengganggu keharmonisan departemen. Li Qin langsung bilang kalau kepala yang baru ini cukup berani kemudian Direktur Li bilang tidak perlu memperpanjang masalah ini dan berhubung kantor pusat sudah mengumumkan maka kita harus menjalankan sesuai prosedur dan membubarkan rapat. Saat Siang Yuan mau keluar ruangan Li Qin bilang kalau tidak masalah dengan isi dokumen itu namun kalau selalu melanggar aturan akan menyinggung orang lain dan seharusnya memberi tahu dulu ke Direktur Li atau dirinya mengenai perpindahan staff departemen bukan langsung mengadu ke kantor pusat melalui koneksi. Walaupun kau memiliki pendukung di kantor pusat tapi bukan begini caranya memilih tim Li Qin memberi tahu kalau baru bergabung dua bulan yang lalu di perusahaan namun ceroboh dan salah memilih tim kelak tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Mendengar itu Siang Yuan dengan tersenyum mengatakan kalau melanggar aturan atau tidak menyuruhnya bertanya ke Direktur Li dan mengenai tim lebih baik menanyakan ke Direktur Yang. Siang Yuan menegaskan kalau sebagai pendatang baru merasa daripada berdiri di tim yang salah lebih menakutkan jika mengira dirinya berdiri di tim yang benar tapi tidak ada yang menganggap dirinya sebagai rekan setiap. Tim Li Qin langsung menelpon Direktur Yang dan bertanya tentang Li Qin apa benar dirinya yang memindahkan Direktur Yang bilang kalau Li Qin sedikit keterlaluan dan bekerja di bagian logistik tidak terlalu buruk setelah beberapa waktu kita akan memindahkannya lagi. Li Qin khawatir karena Li Qin mengetahui banyak hal semua tentang mereka berdua dan Direktur Yang menyuruhnya tenangkan dia dengan baik. Saat kembali ke kantor Siang Yuan sedang dibicarakan tim teknik karena posisinya direbut. Bahkan Yu Zi yang sedang di ruangannya bilang kalau Siang Yuan tidak manusiawi karena perusahaan Uelin berkembang berkat jasa Su Yan Si yang selangkah demi selangkah menggunakan teknik yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan namun Siang Yuan yang baru gabung di perusahaan lebih dulu dipromosikan. Siang Yuan mengambil semua barangnya dan merasa tidak enak saat melihat Su Yan Si. Siang Yuan langsung menuju ke ruangan barunya dan mengirim pesan ke Su Yan Si untuk meminta data bulan lalu dan apa ada waktu sekarang. Su Yan Si hanya mengirimkan data namun tidak menulis kata-kata. Li Ci datang dan mengucapkan selamat ke Siang Yuan dengan berteriak dan membuat Siang Yuan keluar dari ruangannya dan menatapnya. Li Ci bilang kenapa menatapnya karena hanya membereskan barangnya dan Gao Leng menyuruhnya cepat keluar. Mendengar itu membuat Li Ci bilang kalau ada anjing yang menggertak. Mereka lalu adu mulut dan Siang Yuan menghentikannya. Su Yan Si yang melihatnya menyuruh Siang Yuan ke ruangannya. Dan saat sudah masuk ke ruangannya Su Yan Si menyuruh membuang minumannya di tong sampah namun Siang Yuan mengatakan kalau di ruangannya ada tempat sampah dan Su Yan Si beralasan minumannya manis jadi akan ada semut nanti kalau dibuang di sini. Saat Siang Yuan kembali ke ruangannya dia mengintip Su Yan Si dan melihat kopinya habis dan dengan cepat Siang Yuan memberikannya yang baru. Siang Yuan mengintip lagi dan melihat kalau dia pegal-pegal dan langsung memberikan alat pemijat leher dan bilang ketua Su pasti lelah. Kemudian saat Siang Yuan kembali lagi ke ruangannya Su Yan Si menyuruh ke ruangannya Siang Yuan masuk dan Su Yan Si langsung menyuruh menghancurkan dokumen di meja dan bilang mengantuk jadi menyuruhnya membuat kopi. Setelah Siang Yuan memberikannya kopi dia bertanya apa ada hal lain kalau tidak ingin pergi namun Su Yan Si menyuruhnya mengambil surat cuti di departemen personalia Siang Yuan yang sudah sangat kesal karena capek disuruh terus melihat Su Yan Si. Su Yan Si bilang tidak apa-apa kalau tidak mau akan kuambil sendiri. Mendengar itu Siang Yuan mencoba tenang karena telah merebut posisinya dan bilang akan mengambilkannya. Melihat itu Su Yan Si tersenyum. Siang Yuan kembali ke ruangannya dan mengeluh seandainya untuk menebus merasa bersalahnya tidak akan mau. Kemudian Qin Qin masuk ke ruangan Siang Yuan untuk meminta tanda tangannya dan bertanya kenapa bolak-balik ke ruangan Su Yan Si apa berusaha mendekatinya. Mendengar itu Siang Yuan langsung terkejut Qin Qin to the point dan langsung menjelaskan kalau dirinya sekarang seorang pemimpin jadi hanya melayani semua orang. Qin Qin bilang Siang Yuan tetap bekerja walaupun sudah jadi kepala departemen dan keluar. Siang Yuan ingin mengajak tim teknik untuk makan besok lusa di rumahnya dan menjanjikan makanan yang enak. Awalnya mereka semua terlihat senang namun mereka lupa kalau Siang Yuan baru merebut posisi Su Yan Si dan tiba-tiba satu persatu beralasan sedang ada acara Siang Yuan yang kecewa mengatakan hanya ingin mengajaknya makan saja kenapa sesulit itu Su Yan Si yang ada di belakang juga mengatakan tidak bisa kalau lusa karena ada janji. Kemudian Siang Yuan mengajak mereka besok bisa pergi atau tidak dan Su Yan Si memberi kode ke mereka untuk setuju dan akhirnya mereka semua bilang kalau besok bisa hadir dan membuat Siang Yuan senang. Mereka sudah berada di rumah Siang Yuan dan Su Yan Si melihat Siang Yuan yang sedang memasak dengan melihat ponsel dan membuatnya tersenyum. Dan saat Siang Yuan mau memotong daging pisau-nya hampir terpental dan Su Yan Si dengan cepat memegang Siang Yuan dan bertanya apa tidak pernah memasak namun Siang Yuan mengatakan kalau pernah. Siang Yuan bingung mau memotong dagingnya dan Su Yan Si memberitahunya kalau daging sapi dipotong secara horizontal. Siang Yuan terlihat sebal dan melihat rebusan kacang panjangnya dan ingin mengangkatnya namun Su Yan Si mengatakan kalau kacang panjang harus direbus sampai matang kalau tidak kita semua akan masuk rumah sakit setelah memakannya. Kemudian masakan Siang Yuan hangus dan Su Yan Si memasukkan air biar tidak hangus. Siang Yuan langsung memberikan spatula ke Su Yan Si dan akhirnya Su Yan Si yang memasaknya. setelah selesai, Su Yan Si memberikan ke Siang Yuan untuk mencobanya dan Siang Yuan bilang kalau pintar memasak karena masakannya enak. Su Yan Si bilang sudah terbiasa dengan memanggil Siang Yuan nona besar dan menyindirnya hingga membuat Siang Yuan marah dan mengatakan kalau perkataannya kasar dan menyuruhnya keluar. Sampai akhirnya Sampai akhirnya Siang Yuan membeli makanan siap saji untuk mereka dan Gao Leng mengira masakannya gagal. Su Yan Si menyuruh mereka makan karena kalau dingin tidak enak untuk dinikmati. Setelah selesai makan Gao Leng Karaoke namun suaranya tidak enak didengar dan membuat Xin Tian Yu langsung mematikan TV-nya karena sudah tidak kuat lagi bisa bertahan hidup. Gao Leng yang tidak terima bertanya ke semuanya apakah suaranya jelek dan mereka semua menganggupkan kepalanya. Sadar dengan kemampuannya bernyanyi membuat Gao Leng ingin mengajaknya main game dengan memutar botol dan saat tutup botolnya mengarah ke dirinya akan menerima tantangan atau jujur. Dan betapa sialnya karena tutup botol mengarah ke dirinya sendiri dan Gao Leng meminta tantangan, Xin Tian Yu dengan cepat mengatakan kalau menyuruh memarahi orang di riwayat panggilan terakhir dan saat memeriksanya panggilan terakhir adalah Chen Su. Gao Leng yang panik langsung menggantinya dengan hukuman dan saat game dilanjutkan kembali tutup botolnya mengarah ke Su Yan Xi dan membuatnya terkejut. Menurut Gao Leng, Su Yan Xi akan memilih tantangan karena kalau memilih hukuman, Su Yan Xi takut akan dikerjai. Namun Su Yan Xi mengatakan akan memilih tantangan dan membuat mereka semua terkejut. Dan tantangannya entah mereka punya pemikiran yang sama atau kebetulan karena Yu Xi dan Xin Tian Yu mengatakannya secara bersamaan yaitu minta wanita pertama tolak angkat di riwayat panggilan terakhir untuk menjadi pacarnya selama satu menit. Gao Leng mengatakan kalau tantangan bodoh apa ini, namun Yu Xi hanya ingin membuktikan perkataan Su Yan Xi karena pernah bilang bisa menolak 60 panggilan dalam satu menit. Su Yan Xi beralasan habis main bola dan cedera tangan jadi tidak bisa tolak angkat. Dan saat mengambil ponselnya mereka penasaran siapa yang akan ditelepon. Tiba-tiba ponsel Xiang Yuan berdering dan membuat mereka terkejut dan senang karena merasa menegangkan karena Su Yan Xi akan meminta Xiang Yuan menjadi pacarnya selama satu menit. Namun Xiang Yuan menolak panggilannya dan membuka tutup botolnya dan meminumnya karena permainan macam apa sudah melibatkannya karena dirinya tidak kalah dan izin mau ke toilet. Mereka semua kecewa dan menanyakan ke Su Yan Xi kenapa menjahilinya. Mereka berpamitan pulang kecuali Su Yan Xi yang masih membantunya mencuci. Dan saat sudah selesai Su Yan Xi yang ada di balkon memanggil Xiang Yuan. Su Yan Xi bertanya apa marah karena kejadian di dapur tadi. Xiang Yuan tidak apa-apa semua orang berpikiran begitu namun kalau Su Yan Xi yang mengatakannya tidak boleh. Kemudian Su Yan Xi mengatakan ke Xiang Yuan karena di sisi lain menolaknya namun naik mobil bersama pria lain dan sebenarnya memberi kesempatan ke siapa. Apa ingin mengulanginya lagi saat di sekolah dulu dan merasa bangga dengan itu. Xiang Yuan bertanya apa marah seharian karena kejadian kemarin bukan karena naik jabatan. Xiang Yuan kemudian menjelaskan kebetulan bertemu Ludong di lift dan mengantarnya karena terlambat dan Su Yan Xi mengatakan kalau lain kali terlambat tidak boleh naik ke mobilnya lagi. Su Yan Xi memberitahu kalau besok harus menemui Lau King bersama karena akan mempersiapkan babak final bagaimanapun kompetisi ini dia ikuti sendiri dan menyuruh Xiang Yuan mencatat waktunya dan Su Yan Xi pulang. Kemudian Xiang Yuan mendapat pesan dari Gao Leng dan memberitahu kalau Su Yan Xi sepertinya suka dengannya karena selama bertahun-tahun bermain permainan itu Su Yan Xi tidak pernah memilih tantangan karena sudah tahu kami akan mengerjainya. Gao Leng merasa kalau sebenarnya tadi Su Yan Xi ingin menyatakan perasaannya hari ini ke Xiang Yuan. Gao Leng juga memberitahu jangan mendengarkan gosip di perusahaan karena Su Yan Xi selama bertahun-tahun tidak pernah pacaran dan pernah bercerita kalau bisnis ayahnya berhutang sangat banyak hingga menghindari dari penagih hutang dan berpindah tempat tidak mudah keluar dari masalah itu dan jangan membuatnya terlalu sedih. Setelah membaca pesan itu Xiang Yuan tahu alasan Su Yan Xi pergi tanpa pamit saat terakhir pertemuannya di sekolah. Xiang Yuan langsung keluar untuk menemui Su Yan Xi dan memanggilnya namun Xiang Yuan hanya mengatakan kalau sudah kenal lama bertahun-tahun dan ingin menjadi sahabatnya. Karena bisa melindunginya kelak dan Su Yan Xi hanya tersenyum. Keesokan harinya Xiang Yuan memberikan laporan minggu ini dan rencana minggu depan yang sudah dibuatnya karena akan pergi ke Shanghai untuk menghadiri pernikahan temannya. Dan saat berada di Shanghai dan menemui Yi Xi Xiang Yuan mau memperkenalkan diri ke calon wanitanya namun betapa terkejutnya dia karena calon istrinya adalah Su Yuan dan Xiang Yuan bilang kalau Su Yuan sengaja mengerjainya namun Su Yuan bilang kalau sudah tahu Yi Xi adalah teman kecilnya saat mau mempersiapkan pernikahan dan sekalian memberikan kejutan. Xiang Yuan ingin memesan makanan yang baik karena berhubung mereka adalah teman kecil dan teman baiknya. Kemudian Xiang Yuan memberitahu Su Yuan saat Yi Xi kesulitan memulai bisnisnya Xiang Yuan yang membantunya jadi sebagian harta miliknya adalah milik Xiang Yuan mendengar itu Su Yuan sudah diberitahu Yi Xi saat itu Yi Xi yang kesulitan memulai bisnisnya terhalang oleh uang yang saldonya sedikit namun tiba-tiba Xiang Yuan mentransfer untuk modal bisnisnya dan menyuruhnya mengembalikan setelah sukses nanti. Su Yuan merayakan status lajangnya untuk terakhir kalinya bersama Xiang Yuan namun Xiang Yuan merasa Su Yuan terlalu cepat untuk memutuskan menikah karena apa sudah memahai orangnya. Su Yuan mengatakan cukup memahaminya dan punya dua mantan namun bukan itu masalahnya karena yang akan dihadapi masa depan jadi tidak peduli dengan masa lalunya saat benar-benar mempedulikan seseorang hal yang terpikir olehmu hanyalah kehidupan bersama di masa depan bukan memikirkan masa lalunya. Xiang Yuan terus berpikir kalau bagaimana Chen San hanya masa lalu Su Yuan Keesokan harinya Su Yuan juga datang karena Su Yuan juga temannya semasa di sekolah dan Xiang Yuan berpikir kalau mereka bersekongkol. Su Yuan mengatakan kalau sudah melihat undangannya sehingga datang setelah mengetahui siapa pengantin pria dan wanitanya. Kemudian Su Yuan mendapat telepon dari Lau King untuk memberitahunya kalau jadwal final sudah keluar besok dan diselenggarakan di Shanghai. Lau King bertanya ke Su Yang Si bisakah untuk pergi besok bersama Siang Yuan ke Shanghai dan Su Yan Si memberitahu ke Lau King kalau Siang Yuan sedang bersamanya ada di Shanghai saat ini dan Lau King bilang akan bersiap untuk besok. Su Yan Si langsung memberitahu kalau final akan diselenggarakan besok di Shanghai. Siang Yuan berpikir tidak boleh pulang ke rumahnya karena kalau kakeknya mengetahui dirinya diam-diam ikut kompetisi perusahaan Singheng kakeknya akan mencekiknya. Siang Yuan langsung membuka ponselnya untuk melihat hotel. Su Yan Si yang melihatnya bertanya apa tidak punya tempat tinggal Siang Yuan terlihat bingung kalau banyak yang dia tempati dan saat mau booking pembayarannya gagal dan Siang Yuan akhirnya merasakan sebagai pekerja yang menunggu hari dimana saat gajian. Su Yan Si tersenyum melihat pembayarannya gagal di ponselnya dan menawarkan ke rumahnya dan memberitahu walaupun tempatnya kecil namun setidaknya ada dua kamar tidur sekalian bisa mengajari pengrograman karena menurut Su Yan Si otak Siang Yuan kalau tidak diasa akan melupakannya dan memanggil taksi Siang Yuan bilang belum setuju ikut dengannya dan Su Yan Si membawa kopernya dan menaruhnya di bagasi mobil kami bukan 兄弟 吗